PEMBANGUNAN Dari yang belasan tahun, puluhan tahun, hingga ribuan tahun. Dan berikut on the spot telah merangkumnya dalam tujuh bangunan dengan proses pembangunan terlama. Bangunan dengan proses pembangunan terlama yang pertama dibuka dari salah satu bangunan paling terkenal di dunia yaitu Parthenon yang bertempat di Akropolis, Yunani. Kuil ini dibangun untuk Dewi Athena sekaligus sebagai tempat pemujaan bagi para dewa. Pembangunan Parthenon sendiri dimulai pada tahun 447 sebelum Masehi dan selesai pada 432 sebelum Masehi atau kurang lebih waktu pembangunannya memakan waktu 17 tahun. Selain sebagai tempat pemujaan kepada para dewa, beberapa peneliti meyakini bahwa Parthenon didesain sebagai perwujudan dari Golden Ratio yaitu sebuah konstanta matematis yang menunjukkan keindahan estetika. Bangunan ini sangat mengagumkan karena mengandung banyak sekali detail dan akurasi yang tinggi. Parthenon juga dianggap sebagai simbol Yunani kuno dan demokrasi Athena dan juga merupakan salah satu monumen budaya terbesar di dunia. Penggunaan dengan proses pembangunan terutama berikutnya adalah Saksai Hiwaman. Bangunan ini biasa disebut juga dengan Saksa Hiwaman yaitu sebuah reruntuhan kuno Inka yang berada di ketinggian 3.701 meter dan dibuat sebagai penjaga ibu kota kekaisaran Inka do Cusco, Peru. Bangunan ini merupakan suatu bentuk kemegahan imajinasi peradaban Amerika Selatan yang dibangun dengan batu-batu besar seberat 300 ton yang hingga sekarang tidak ada yang pernah tahu bagaimana batu-batu ini dipotong, dipindahkan dan dimasukkan ke dalam tempatnya. Yang paling mengagumkan bangunan ini dibuat dengan ketepatan pahat yang luar biasa sehingga tidak dibutuhkan semen untuk menumpuk batu-batu yang dipahat, namun demikian batu-batu tersebut masih utuh. Saksai Hiwaman dibangun pada tahun 1445 Masehi sampai dengan 1508 Masehi, jika di total bangunan ini membutuhkan waktu selama 63 tahun yang melibatkan hingga 30 ribu orang bekerja. Katedral York Minster adalah bangunan dengan proses pembangunan terlama selanjutnya. Katedral York merupakan katedral terlama yang pernah dibangun. Bayangkan saja, pembangunan-bangunan ini dimulai pada tahun 1220 dan baru selesai pada tahun 1472, sehingga total pembangunannya membutuhkan waktu sekitar 2 abad atau sekitar 252 tahun. Lembanya masa pembangunan katedral ini disebabkan karena masalah biaya yang sempat tersendat. Bangunan yang dibangun dengan teknik dan peralatan dari zaman pertengahan ini merupakan salah satu contoh sempurna teknologi abad pertengahan. Ini dibuktikan dari segi peralatan maupun desainnya, seperti terdapat 3 tower yang masing-masing berdiri setinggi 200 kaki dan merupakan hal yang sangat luar biasa pada masanya. Selanjutnya adalah Chichen Itza yang merupakan situs peradaban bangsa maya di Meksiko yang telah ada sejak abad 800 sebelum masehi. Bangunan yang berada di semenanjung yukatan Meksiko ini mempunyai luas sekitar 6 il persegi dan mulai dibangun pada tahun 600 masehi. Salah satu bangunan di Chichen Itza yang cukup istimewa adalah Chichen Itza Great Pyramid yang memiliki desain luar biasa bagi suku maya. Pencet piramidnya didesain sebagai pengeras suara bagi masyarakat yang berada di bawahnya, bahkan bentuk bayangannya pun didesain sehingga menggambarkan sekor ular besar ketika matahari berada di atasnya. Kompleks situs bersejarah ini juga dipercaya sebagai pusat kegiatan politik dan ekonomi, peradaban bangsa maya, dan merupakan titik sentral bagi kompleks bangunan lainnya seperti Piramida Kukrochan, Candi Cakmol, dan bangunan Seribu Tiang. Teknik pembuatannya pun bisa dikatakan cukup istimewa karena di saat membangunnya mereka tidak menggunakan milan ternak yang sebenarnya dapat membantu proses pembangunan karena itulah pembangunan situs ini cukup lama, sekitar 400 tahun dari tahun 600 masehi hingga tahun 1000 masehi. Angkor Wat Bahasa Sansekerta memiliki arti ibu kota atau negara, sedangkan Wat dalam bahasa kamer mempunyai arti kuil atau candi. Bangunan kuil ini merupakan komplek peribadatan dan juga pusat dari bangunan-bangunan lain yang membentuk kota perindustrian terbesar di dunia. Dikelilingi oleh tembok sepanjang 4 km yang menutup lahan seluas 800 ribu meter persegi dan dilindungi oleh parit-parit. Kuilnya sendiri merupakan salah satu kuil terbesar yang pernah dibuat dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengerjaannya, yaitu dari tahun 802 masehi sampai dengan tahun 1220 masehi atau sekitar 418 tahun. Berlanjut ke bangunan berikutnya, yaitu Stonehenge yang dibangun pada zaman Perunggu dan Neolitikum. Meskipun usia dari Stonehenge sendiri telah mencapai 5000 tahun lebih, namun hingga saat ini tidak ada yang tahu persis kapan bangunan ini berdiri. Tetapi para arkeolog memperkirakan bangunan ini dibangun pada tahun 3100 sebelum masehi dan selesai pada tahun 1500 sebelum masehi. Jadi jika di total, membangun sebuah Stonehenge memerlukan waktu sekitar 1600 tahun. Proyek pembangunan ini merupakan salah satu proyek terberat yang pernah dilakukan. Selain membutuhkan waktu berabad-abad dan memakan waktu 30 juta jam kerja, setiap batu pada Stonehenge memiliki berat minimal 4 ton yang harus dipindahkan dan ditarik sekitar 400 km. dari Wales, selatan ke tempatnya sekarang di Wiltshire, Inggris. Yang cukup menakjubkan dari bangunan ini adalah batu-batu yang dibangun dibuat dengan presisi yang sangat tinggi, sejajar sempurna dengan pergerakan matahari dan bulan. Karena keindahannya inilah Stonehenge masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO pada tahun 1986 lalu. Dan bangunan dengan proses pembangunan terlama yang terakhir adalah Tembok Besar Cina atau disebut The Great Wall. Tembok Besar Cina merupakan kumpulan tembok-tembok pendek yang mengikuti bentuk pegunungan Cina Utara. Panjang keseluruhan dari tembok ini mencapai 8.850 km, dengan rentang rata-rata mencapai 5.000 km. Secara bergolong-royong, rakyat Cina membangun tembok ini yang dimulai pada tahun 400 sebelum masehi oleh dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Ming. Dan melibatkan kurang lebih 1 juta pasukan untuk melindungi perbatasan utara Cina dari para perapok. Bahkan diperkirakan 3 juta orang tewas saat menyelesaikan pembangunannya. Tembok yang merupakan bangunan terpanjang yang pernah dibuat manusia ini, dibangun pada tahun 400 sebelum masehi dan selesai pada tahun 1.600 masehi dengan total masa pembangunan mencapai 2.000 tahun. Selain itu, tembok besar Cina ini pernah tercatat sebagai tujuh keajaiban dunia. Dan pada tahun 1987 lalu, bangunan ini termasuk daftar dalam situs warisan dunia UNESCO. Pemirsa itulah tujuh bangunan dengan proses pembangunan terlama versi on the spot.